Hai Masuven, welcome back to my channel Jadi hari ini aku mau jawab pertanyaan Seputar penyakit asam lamunai Atau get lagi ya Ada pak ukar yang mengeluh Tengguruhannya itu mengganjel Beliau sering sendawa Dan perutnya berdengit Rasanya semua urat pembuluh darahnya itu Berdengit kencang Beliau udah cek e-kagi Tapi hasilnya normal Nah sebelumnya disclaimer dulu ya Aku bukan dokter Jadi hanya sharing pengalaman Karena kebetulan aku dulu juga pernah Sakit asam lambung cukup lama Nah penyebab sensasi Seperti rasa mengganjel di tengguruhan itu Karena terjadinya reflux asam lambung Jadi asam lambungnya itu naik Dan mengiritasi tengguruhan Akibatnya penderitanya Susah menelan makanan Karena rasa mengganjel di tengguruhan tadi Nah kenapa bisa terjadi Reflux asam lambung itu penyebabnya Karena otot les itu melemah Les singkatan dari Lower esophageal sprinter Ini ototnya letaknya di bawah kerongkongan Nah fungsinya untuk mencegah asam lambung Berbalik arah ke kerongkongan Nah sekarang apa penyebab otot les itu melemah Penyebabnya itu bisa beragam ya Bisa karena penderitanya itu terlalu banyak Mengkonsumsi makanan berlema tinggi Contohnya coklat Kemudian faktor usia Kegemuan Atau bahkan kehamilan Tapi kan pak ukar cowok ya Jadi gak mungkin kehamilan ya Oke jadi cara mengatasnya gimana Biar otot les itu menguat Anda bisa coba latihan penafasan diafragma Atau yoga Untuk menguatkan otot les Bisa cari tutorialnya di youtube ya Kemudian menanggapi tentang Keluhan perut berdanyut Dan rasanya urat pembuluh darahnya Berdanyut kencang Mungkin pak ukar sedang mengalami Kecemasan yang berlebihan Banyak pikiran Stress gitu ya Rata-rata penderita G dan kecemasan berlebihan ini Sering mengeluhkan hal ini Jadi ketika cek EKG Karena mengira sakit jantung ya Ternyata hasilnya kok normal gitu Dan ini kadang bikin mereka bingung Dan penasaran Terus Aku ini kenapa gitu Iya gak sih Kalau kita itu makin cemas Otot-totot jadi tegang semua Segala sensasi yang muncul Jadi beban pikiran Saran saya coba belajar untuk relax Mungkin bisa dibantu dengan Belajar meditasi Mendengarkan musik yang menenangkan Atau mungkin berdoa Gak omong kiri ya Kadang kita itu Kalau ada masalah berat Itu jadi beban pikiran Apalagi kalau kita itu Orangnya pemikir Pencemas Serta profeksionis gitu Wah itu susah sekali Kontrol pikiran Kalau udah begini Biasanya Butuh psikolog Atau psikiater Untuk di terapi Lebih lanjut Dan saranku buat pak ukar Serta teman-teman yang lain Yang mungkin mengalami keluhan yang sama Jika anda ingin sembuhnya sakit Gert Ini memang butuh waktu Dan juga disiplin Selain minum obat dokter Sesuai anjuran Coba ubah gaya hidup anda Jadi lebih sehat Pola makannya Juga harus lebih sehat Kurangi makanan pedas Bergas Goreng-gorengan Mie Jangan terlambat makan ya Makan tuh seratur Kalau makan tuh pelan-pelan Kunyah Pelan-pelan Sampai lembut Baru ditelun Jangan tergesa-gesa Kalau makan Karena kalau habis makan Jangan langsung tiduran Beri jeda waktu Minimal 3-4 jam Sebelum anda tidur malam Stop rokok Buat anda yang mungkin Ngerokok ya Turunkan belak badan Jadi ideal Kalau mungkin Pak Ukar Obesitas Dan yang terpenting Belajar keolah stres Kalau ada masalah Jangan batuk-batuk Nek mikir ya Pak Saya gak tau Apa masalah yang Sondi alami Tapi Serahkan pada Tuhan Masalah anda Biarkan Tuhan itu Menyelesaikan bagian Yang tidak bisa anda atasi Berserah itu bukan pasrah Tetap berusaha yang terbaik Yang bisa dilakukan Ini ngaruh banget Kesembuhan anda Pak Ukar Oke segitu tulisanan saya Jadi buat teman-teman Banyak ingin sharing Atau bertanya Seperti penyakit asam lambung Liver dan emberdu Bisa tulis di kolom komentar Hidup ini Jika ada waktu Aku akan balas lewat video Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan selalu Selamat sehat Luar biasa Terima kasih sudah menonton